Untuk ibu-ibu yang mungkin mempunyai sakit sehingga anaknya itu gak boleh disusuin langsung Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan mama Anin Hari ini aku akan mereview sebuah produk susu yaitu Morinaga BMT Susu ini khusus untuk bayi usia 0-6 bulan atau bayi baru lahir Biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang memiliki problem dengan asih Misalnya untuk ibu-ibu yang asihnya kurang lancar atau asihnya yang gak keluar Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin mempunyai sakit sehingga anaknya itu gak boleh disusuin langsung Sehingga anaknya kurang asih Untuk rasanya itu dia hampir menyerupai asih ya bun Untuk harganya kemasan 200 gram itu Rp50.000 Kemasan 400 gram itu Rp85.000 Dan kemasan 800 gram itu Rp175.000 Kemudian untuk kandungan nutrisinya DHA pada Morinaga BMT itu sebesar 65 miligram Proteinnya itu 10 gram Kemudian mengandung omega 3 sebanyak 538 miligram Dan omega 6 3.270 miligram Kemudian mengandung karbohidratnya sebesar 58 gram Dan mengandung serat pangan sebanyak 2 gram Serta terdapat kandungan gos saja sebesar 2000 miligram Untuk sukrosanya itu 0 gram Untuk takaran dan cara pemakaiannya 1 sendok takar Morinaga BMT itu untuk 30 mili air Untuk penyajiannya itu tergantung usia anaknya ya bun Untuk usia 0-7 hari itu 60 mili air ditambah dengan 2 sendok takar Sedangkan untuk usia 7-14 hari itu menggunakan 90 mili air ditambah 3 sendok takar Dan untuk usia setengah bulan sampai 1 bulan itu menggunakan 120 mili air ditambah 4 sendok takar Selanjutnya untuk usia 1-2 bulan itu dianjurkan 150 mili air ditambah 5 sendok takar Kemudian untuk usia 2-3 bulan itu disarankan 180 mili air ditambah dengan 6 sendok takar Dan terakhir di usia 3-6 bulan itu menggunakan 210 air ditambah dengan 7 sendok takar Setelah lewat dari 6 bulan maka disarankan untuk ganti susunya ke tahap yang lebih tinggi Untuk penyimpanannya itu sama ya bun Lebih dari 2 jam disarankan susunya itu langsung dibuang Pembuatannya itu disarankan mengikuti kemampuan minum anaknya Misalnya untuk anak 0-7 hari ini dia belum mampu menghabiskan susu sebanyak 60 mili Maka kita membuat tekannya bisa separoh Misalnya 30 mili air ditambah 1 sendok takar BMT Nah seperti itu bun sehingga kita tidak perlu membuang-buang susu Kalau dilihat dari komposisi nutrisinya ini menurut aku Kandungan nutrisinya ini bagus Dilihat dari kandungan omega 3, omega 6 serta gosnya yang cukup tinggi Ini sudah memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang baru lahir Dimana mereka membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi Untuk membentuk antibody serta pertumbuhan sel-selnya Nah itu tadi review aku mengenai Morinaga BMT Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Jika ada yang ingin bertanya silahkan komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hatu Terima kasih telah menonton!